Intro Tau gak sih mas, bu, Bella itu beruntung banget loh Baru sebentar ditinggal suaminya, eh dia udah nikah lagi Sama pengusaha kaya pula Kok bisa gitu sih? Ya iya bu, soalnya Reno itu dari dulu udah kejar-kejar si Bella Padahal waktu itu Bella udah punya suami loh Aduh kebangetan banget ya, kayak gak ada perempuan lain ya kan Kacok banget Memang dia pernah selingkuh? Ya iyalah, pastinya, apalagi Dan yang pasti zaman sekarang gitu loh bu, ya gak sih Dan kalau kemarin-kemarin ini sempat hits pelakor Kalau ini mas judulnya pebinor, perebut bini orang Ya kan, cowoknya ngaco, ceweknya juga tetep aja ngaco juga Udah dulu tuh si Bella tuh miskin banget Cuma dia tuh hobinya ngedeketin pengusaha-pengusaha kaya Makanya waktu Afif meninggal terus mau dilambat sama Reno Langsung dia-iyain sama si Bella Mertua dan istriku itu emang gak pernah bisa diam Mulutnya selalu memfitnah Bela, kamu kok udah ganti baju, tamu-tamu diluarkan belum pulang Lebih baik kamu ganti baju kamu temuin mereka biar anak-anak sama malah ya Enggak mah, tamu dan pesta ini itu semua untuk Reno, bukan untuk aku Lebih baik aku disini sama anak-anak aja mah Deh, kamu gak boleh kaya gini Kamu gak boleh kaya gini, Deh Kita hormati Reno Ya Ya walaupun kamu gak suka sama acara ini, kamu gak suka sama pesta ini Seanggaknya kita menghargai apa yang udah Reno lakukan dan korbankan untuk kita semua Ya Enggak kak, bukan itu masalahnya Reno memang orang yang baik Tapi, tapi aku gak tau Rasanya aku menolak dengan semua ini Aku gak bisa nerima semua ini kak Aku gak mau pura-pura bahagia di depan para tamu Lebih baik aku disini Yaudah Iko Kamu ambil makannya buat Bella Kasian dia belum makan Iya ma Mas apa? Ini David David Ini anda apa sih? Kalian berdua tunggu disini Daripada ngomongnya enggak sama tamu-tamu Hah? Ngomongnya enggak-enggak apa sih? Apa kita ngomong apa? David, apa kita ngomong apa? David, apa kita ngomong apa? Gavin Gavin Gavin, bro, Gavin Gavin, itu aja Gavin Kok bener-bener kunciin sih, Ma? Oh, damn, shit Ini gak asik banget, My Baby Bener-bener gak asik Dia lebih berbahaya dibandingin COVID Bilang ya Kau udah merasakan sesuatu ya Kau tidak merasakan apapun dokter Apa yang terjadi sama kakiku Indera rasa yang rusak di bawah lutut kamu Hingga kamu tidak merasakan kaki kamu Maafkan saya Melakukan operasi di kepala memang Terjadi risiko yang tinggi Terjadi risiko yang tinggi Terima kasih telah menonton!